Oke semuanya kembali lagi di channel ini Di video kali ini saya akan berbagi tutorial Bagaimana cara untuk mendownload dan menginstall Aplikasi Google Chrome di laptop baru Nah jadi teman-teman semua Mungkin yang baru pertama kali beli laptop Atau baru pertama kali menginstall Itu semua aplikasi kan tidak ada ya teman-teman Termasuk yaitu Google Chrome Gimana caranya untuk kita bisa mendownloadnya Langsung saja di video tutorial ini saya akan berikan tutorialnya Jadi biasanya itu sudah ada yang namanya browser bawaan teman-teman Yaitu Microsoft Edge Ini yang ini Teman-teman bisa manfaatkan ini untuk berselancar Untuk mencari atau mendownload aplikasi Google Chrome nya Oke selanjutnya teman-teman buka ya Microsoft Edge nya Selanjutnya teman-teman langsung saja Ke pencariannya ketik saja Download Download Google Chrome Ya Kemudian teman-teman masuk saja Download Google Chrome Nah ini yang Google Chrome download ya Klik teman-teman Nah muncul tampilannya seperti ini Teman-teman pilih yang free download for Windows Ya klik Muncul seperti ini Close saja Kalau ini klik lagi ya Untuk download Google Chrome nya Klik free download Kemudian muncul seperti ini Pilih download Chrome Oke ini sudah Proses atau Tahapan Proses download nya ya Ini teman-teman bisa klik disini Ini progress nya Nah tunggu sampai Selesai teman-teman Oke kalau sudah selesai ya Kalau sudah selesai download nya Sekarang adalah proses penginstalan nya Kita bisa klik ya Di open folder ini Ini hasil download nya Kemudian teman-teman tinggal double click saja Double click Kemudian kalau muncul seperti ini Klik yes Nanti muncul seperti ini Progress nya Ya tunggu aja teman-teman Oh iya pastikan ya Dari awal itu sudah ada Koneksi internet nya ya teman-teman Karena kita ada proses download Dan proses install nya ini Juga masih memerlukan Atau membutuhkan Koneksi internet nya Kita tunggu proses nya Oke ini sudah selesai teman-teman Ya untuk penginstalan Google Chrome nya Ya teman-teman bisa langsung sign in Untuk masukkan akun Google teman-teman semua Ya Ini klik sign in Nah tinggal masukkan akun Google teman-teman semua Tapi kalau enggak Itu bisa juga Pilih don't sign in Ya Set your default browser Nah set as default ini Jadi apapun teman-teman yang membuka Yang berkaitan dengan web Itu adalah yang akan terbuka nanti Google Chrome nya Jadi buat Google Chrome ini sebagai browser default Nah itu bisa teman-teman pilih set as default Kalau enggak ya pilih saja skip ya teman-teman Oke tampilannya seperti ini Ini sudah berhasil teman-teman Kalau muncul seperti ini Teman-teman bisa Setting atau Abaikan juga enggak apa-apa teman-teman Ya pilih Go to it Nah Ini teman-teman sudah bisa nih Berselancar menggunakan Google Chrome nya Sudah berhasil Tapi belum ada akun Google nya ya teman-teman Ini masih kosong Oke itu saja teman-teman tutorial dari saya Semoga bermanfaat Itu teman-teman semua Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe nya Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya Oh iya Kalau untuk customize Chrome Teman-teman bisa ganti-ganti disini ya Warna Kemudian membuat shortcut ini juga disini Terima kasih